Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau membahas Ke video lain nih teman-teman Oke, teman-teman Sebelumnya Buat teman-teman Buat yang belum subscribe, subscribe ya Bantu di like juga videonya Jadi Sekarang ini memang lagi Gak ada pesanan-pesanan badut nih teman-teman Jadi bahan-bahan ini mumpuk nih Rencana Iseng-iseng aja nih Saya buat video ini Buat misi-misi channel youtube saya ini Kanan gak diisi-isiin ya Videonya Nah Disini saya mau mereview sedikit Tentang pembuatan Proyektor Rakitan saya sendiri Ini Nah ini dia teman-teman Ini Ini proyektor boleh saya ngerakit sendiri nih teman-teman Sebenernya ini udah di Sekarang ini tahun 2022 Ya udah gak zaman ya teman-teman Kayak begini Lebih praktisnya tuh Sekarang beli yang di toko-toko gitu Model-model keluaran sekarang itu Canggih-canggih ya teman-teman Tapi tetep namanya hobi Mau gimana lagi Yang jelas itu bukan segedar Fungsinya yang kita cari itu teman-teman Yang kita cari itu adalah Kepuasan merakitnya itu Nah ini Ini saya mau tunjukin sedikit Isi daleman-daleman proyektor ini ya teman-teman Sedikit kita review Nah ini Kita buka bagian atasnya nih teman-teman Karena belas ini kan belum sempat ditutupin nih Cuma bagian lampunya aja nih yang ditutupin Nah untuk dalemannya seberaut kayak gini nih teman-teman Acak-acakan Nah disini saya jelasin satu-satu isi dalemannya nih Nah untuk bagian depannya ini Saya menggunakan Lensah OHP ya Bekas proyektor OHP yang zaman dulu tuh Bukan maksudnya bukan zaman dulu ya Ini yang keluaran Gak tau deh keluaran terbarunya mungkin Kayak gini Ukurannya 6,5 ini 6,5 cm Nah untuk bagian fokus lensanya ini Bisa maju bisa mundur ya kan Nah disini saya buat dari Bekas DVD Ini bekas DVD nih teman-teman Saya buat gantungan Kayak gini Nah spekernya saya menggunakan spekker komputer nih teman-teman Ini pakai spekker komputer Ini pakai spekker komputer Rangan kiri Saya coak disini Kayak apa ya Kayak spekker musikbok musikbok gitu teman-teman Nah disini Untuk bagian sininya ini ada lensa fresh nail ya Ini saya ngambil Bukan yang aslinya ya teman-teman Karena yang aslinya itu sulit didapatkan Kalaupun ada juga harganya mahal banget teman-teman Makanya saya cari alternatif lain Nah ini udah agak light set ini karena Kena goresan apa gitu Ini saya cari tuh dari kayak gini teman-teman Ini bekas pembesar layar HP Nah ini masih ada satu lagi saya belum bongkar Nah kayak gini ini bekas pembesar HP Ini banyak ya di pasaran nih teman-teman kayak gini Ini pembesar HP Nah saya buat bingkainya kayak gini Ini fungsinya untuk Apa ya memfokuskan sama memperbesar layar nih Ini yang kedua soalnya Nah ini bahannya Di online-online banyak ini Nah untuk bagian sini nih Saya juga pakai lensa kayak gini juga nih teman-teman Lensa fresh nail kayak gini juga Ini kalau gak salah ini dulu saya beli Saya kan pernah ngerakit juga nih teman-teman yang dulu itu Karena udah hancur ya Ini partnya sebagian disini juga nih Ini tuh bekas kayak pembesar layar apa ya Pembesar Ya kaca pembesar Buat baca gitu Ya buat baca ini Ini buat baca Kalau ini buat pembesar HP ini Sebenernya sih kayaknya gak ada bedanya ya Nah ini warnanya agak kuning ini Mungkin karena udah kelamaan saya taruh ini Saya pakai lagi untuk pembesarannya Jadi saya pakai dua lensa kayak gini nih Lensa fresh nail kayak gini nih teman-teman Saya pakai dua fungsinya jadi Cahaya yang disini itu diperbesar ya Cahaya dari LCD itu diperbesar Nah ditambah lagi diperbesar lagi sama ini Nah ditambah lagi sama lensa depan Jadi lebih besar gitu jaraknya lebih dekat teman-teman Saya menggunakan dua Nah untuk bagian sininya saya gak bongkar ya Saya menggunakan LCD nih Teman-teman bisa cek di video saya yang dulu banget itu Video pertama saya kalo gak salah Saya pernah ngerakit Nah ini LCD nya masih ada nih teman-teman Jadi saya kesiniin Ini LCD bekas monitor mobil ya Monitor mobil itu ukuran berapa kalo gak salah 4,5 inci ya Cekil Jadi dia cuma ada jack nya doang kabel jack gitu Ini saya buat volume Volume ini Volume speaker Disini amplifier nya saya pakai pump berapa ini Pump 8 Ya gak tau lah pokoknya sejenis pump gitu lah Amplifier kecil buat ini Karena yang bawaan ini tuh rusak dulu Ini kabel-kabel menuju power supply Nah ini bagian suara Ini bagian LCD Disini ada Untuk LCD nih Ini converter ya Sama apa ya Dongle Dongle wifi Nah ini antenanya nih teman-teman Ini jadi Saya LCD monitor ini jadi gak pake DVD ya teman-teman Kalau orang-orang kan pake DVD Saya pake ini jadinya Sambungnya ke HP gitu Jadi Mirror Layar HP nya ditampilin disini Nah ini power supply Ini dari ceksan bekas Saya Masukin kesini nih Buat audio Nah ini gak kepake nih teman-teman nih Ini belum sempet saya copot Belakangan aja ini bahasnya Nah disini pun Di bagian sini ya Ini kotak lampu nih teman-teman Ini udah gak pake nih Nah ini modelnya kayak gini nih teman-teman nih Ini Jadi kita pake lampu HPL disini Jadi Ini kan yang gagalnya nih Ini saya buat dari aluminium Lebih mengkilap dia Di bagian sini ada hastingnya Nah Ini Fungsinya pendingin lampunya ya Lampunya tuh disini nih teman-teman Di bagian sini Nah ini ceksan untuk Wifi nya nih Ini untuk nyalain Wifi Sembraut nih teman-teman Nah disini saya pake kipas nah Kipas ini Kipas ukuran apa ya 12 x 12 cm Ini tegangannya AC Jadi gak pake power supply juga Jadi ini sama lampunya itu Saya pake AC Gak pake DC Jadi gak pake power supply Cuma yang lainnya aja kayak LCD gitu ya Di bagian sini ada nih Ini ceksan bawaan dari LCD Di monitornya nih Dulu itu Tahun berapa saya beli LCD ini Udah dapet ini ya Udah dapet charger nya ya teman-teman Ceksan nya Eh itu Isi-isi dalemannya Nah Ini tuh kemarin ya Ini tuh rencananya kemarin tuh kan Saya udah pake ya Pake charger 12 volt Saya taikin disini Jadi 36 Eh jadi ya Jadi 36 Kalau gak salah sih Saya makai lampu kayak gini nih teman-teman Ini yang 100 watt Ini yang harus pake Apa sih namanya power supply ya Kalau ini kan enggak nih Saya langsung ke AC Teman 50 watt ini Nah ketika Selesai saya pasang Kesini ya teman-teman Kira-kira ada 20 menit Nah Dia langsung hancur ya teman-teman Itunya Si power supply nya Bagian power supply nya Itu kepanasan mungkin Terlalu tinggi saya nyeting ini nya Penaik kegangan ini Akhirnya jadi gak dipake dah Nanti mungkin kalau misalkan ada ini Ini saya mau upgrade pakai lampu ini Kalau ada power supply nya nanti Ini 100 watt Nah Isi dalamannya cuman kayak gitu aja sih Cuman yang ini Yang bikin ribet ini Kabel-kabelnya aja ya teman-teman Nah disini saya bikin on off Bikin on off 2 Ini bagian WP nya Jadi Ini untuk bagian WP Nah ini untuk bagian lampu sama LCD Ketika saya ngalahin ini LCD nyala ya teman-teman Nah ini posisi off Nah jadi nanti Disini ada 2 jack Yang satu bisa kita pakai buat DVD Nah yang satu ini Nempel ke wavy nya Jadi kalau misalkan kita pakai mode wavy Kita tinggal gini aja Nah Kalau kita mau pakai mode DVD Nanti kita colok aja DVD nya kesini Speckernya sama juga Kabel nya udah ada disini Nah Jadi Saya pakai 2 tombol ini Nah kabel nya Ini kabel nya Kabel polistiknya nih Ini kalau posisi lagi terang kayak gini Kan ini saya di luar ruangan nih Gak bakal kelihatan teman-teman Ini harus di dalam ruangan Ini coba saya colokin nih teman-teman Nah ini posisi off Posisi off Oke Nah ini nyala nih teman-teman Hmm Ini bagian lampu nya nih Langsung nyala nih teman-teman Dia langsung tersambung ke sini ke on off ini Sama kipas nya juga Nah untuk kipas bagian sini nih teman-teman Kedengeran ya suaranya Ini belum saya konekin ya Nah disini Kelihatan nih teman-teman nih Oh Oh Signal Signal Kalau misalkan kita hidupin bagian wifi nya Nah kita hidupin ya Nah ini chargernya buat audionya Nah ini dongle nya nih teman-teman Ini nanti langsung kita connect ke TV Nah posisinya ini terbalik nih LCD nya nih teman-teman Nanti ketika kesini kan dia jadi muter balik Ya begitulah Eh nanti Lain waktu saya bakalan upgrade Proyektor ini ya teman-teman Saya pakai dua lampu ini Saya nyari dulu power supply nya ini Nanti video tes nya Di akhir video kita tes Tes gambarnya Ya nggak terlalu terang sih teman-teman Karena kan ini cuma 50 watt ya Nah kalau ini kan 100 watt Ini 50 watt Itu lumen nya Kecil Kecerahan nya gitu teman-teman Jadi harus di ruangan gelap Pisan nih Tapi lumayan lah Sedikit bangga gitu daripada kita beli kan Kalau bikin kan ada Ya sedikit Nyilangin rasa stress lah kita bikinnya Sebenernya banyak kan ya Proyektor-proyektor yang udah pabrikan tuh yang udah jadi ya Tinggal beli aja kalau ada duit mah Nggak usah repot-repot Cuman kan karena Hobi saya kayak begini teman-teman Nah jadilah saya buat Nggak mau beli Saya lebih hobi merakit ya teman-teman Oke mungkin nanti Untuk pembahasan ininya Segini aja ya teman-teman Ini Ada yang ketinggalan ya Enggak ada ini Ini bagian Buat kontras 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 layar Oke mungkin segitu aja ya Kita Coba tes di ruangan gelap ya teman-teman Saya udah ada di Bawah nih teman-teman di ruangan Di kamar ya Nah nanti saya mau tes ini Proyektornya Sini aja ya Nah kita hidupin dulu Ini posisi terang nggak kelihatan nih teman-teman Ini harus gelap ya Nanti atas ini kita tutup nih Nah ini kita nyalain dulu untuk wifi nya Nah ini sudah hidup nih teman-teman Nah disini Saya konekin ke HP ini teman-teman Saya konekin ke HP Nah ini sedang menyambung nih Kita lihat disini Nah ini sudah kesambung ya teman-teman Ini sudah kesambung Kita keluarin Kita keluarin Bentar 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 Sini ada sedikit cahaya nih Sini ada sedikit cahaya Nah ini kan karena pakai lampu yang kurang terang nih Makanya Nggak kelihatan Nah ini kita keluarin aja Nah ini kita keluarin aja nih Ini atasnya Ini atasnya kita tutup dulu nih Coba kita tutup dulu Nah ini kita tutup dulu Nah disini sudah hampir kelihatan nih teman-teman nih Nah udah kelihatan ya Nah ini dia Nah ini ya hasil buatan saya nih teman-teman Ini resolusinya Kelihatan banget ininya teman-teman Garet-garetnya ya Ini kalau dari jarak deket tuh kelihatan kayak karung gitu Garet-garet gitu teman-teman Tapi nggak ngaruh sih kalau proyeksinya gede Nah untuk pikselnya sendiri Berapa ya Nggak ini sih nggak Nggak merhatiin juga pikselnya gitu teman-teman Kalau misalkan merakit kayak gini tuh emang harus Yang mempunyai resolusi yang tinggi ya Untuk bagian LCD-nya Jadi dia nggak burik kayak gini Maksudnya bukan burik ya kayak gimana ya Kayak kelihatan kayak karung gitu Garet-garet kayak karung Tapi kalau kita lihat dari jarak jauh Nah sekitar 2 meter itu Nggak kelihatan ya teman-teman Bagus-bagus aja gitu Bagus Segini ini 50 watt ya teman-teman Kemarin saya coba makanya yang 100 watt itu Ya lumayan sih Agak cerah dari ini Cuman karena power supply-nya itu Yang kalah Jadi terpaksa saya pakai yang lampu zaman dulu lagi nih Lampu yang pertama saya buat Nah Ya saya buka pintu nih Nah ya teman-teman Pintu saya buka sedikit Ini masih agak kelihatan ya Kelihatan sedikit Kalau misalkan Di ruangan gelap banget gitu Kelihatan banget jelas gitu Nah Intinya sih ini Tergantung lampunya aja ya teman-teman Nanti makanya pengen di upgrade Tunggu video berikutnya ya Nanti saya Bakalan upgrade Saya upload lagi Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman Bisa lebih terang dari ini Jadi walaupun di siang hari kita nonton Masih kelihatan lah kayak TV biasa gitu Kayak mungkin segitu aja ya teman-teman Untuk review Review proyektor Buatan sendirinya Mudah-mudahan ada segitu Dan juga buat teman-teman nih Yang udah nonton channel ini Buat teman-teman yang Baru melihat di channel ini Dan belum subscribe Mohon di subscribe ya teman-teman Dan ditekan tombol like-nya Oke Di share ya videonya Biar channel ini tambah berkembang Oke terimakasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video saya bakalan bikin Yang lebih seru Bye 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 Bye